Intro Ya kita lanjutkan kembali sidang polemik malam hari ini yang membahas tentang deponering. Bahaya sekali deponering ini Pak Fikar, melecehkan polisi, kejaksaan, pengadilan dan KPK juga. Tapi ternyata tetap diberikan. Apakah ini tidak terpikirkan oleh jaksa agung atau memang Pak Alpon saja yang lebay? Oke, kan begini. Kalau kita melihat pendekatannya, ini kan jadi campur nih. Kalau pendekatannya pendekatan juridis, sebenarnya tidak ada masalah seperti Pak Malman bilang. Deponering itu bagian dari sistem hukum kita dan itu kepastian hukum juga. Karena kasusnya close juga, tutup juga gitu. Kalau lihatnya murni dari sudut juridis. Tapi kan ketika kita bilang ada yang dilecehkan dan sebagainya, maka perspektif kita sudah berluas kan? Artinya tidak hanya perspektif hukum. Nah, karena itu melihat kasus BW dan AS pun harusnya seperti itu. Tidak hanya juridis? Iya, harusnya melihatnya seperti itu. Bahwa dia bukan kasus yang timbul tiba-tiba. Tapi ada konteksnya. Itu yang sering kita bilang bahwa penegakan hukum tidak cukup mengandalkan pada teks. Tapi juga harus dilihat konteksnya. Ada konteks, ya. Nah, kasus Abraham Samad dan BW itu lahir karena ada konteks yang kalau kita katakan sebagai konteks politik, ya mungkin seperti itu. Karena paskah dia menetapkan BG sebagai tersangka, kemudian terjadilah itu dengan proses yang sangat cepat. Yang kita mau buktikan itu bukan konteksnya. Bukan konteks maksudnya timingnya, bukan timingnya perkara itu. Tapi materialnya, apa memang perbuatan yang disangkakan itu, itu memang bisa dibuktikan atau tidak. Ini bukan soal politisasi, bukan soal kriminalisasi. Tetapi apakah memang perbuatan yang disangkakan, itu ada perbuatan itu atau tidak. Nah, itu yang harusnya sebenarnya dikunci. Yang ingin saya katakan adalah begini, ketika Pak Alpon mengatakan bahwa ada lembaga lain yang merasa terlecehkan, maka kita harus melihatnya juga seperti, tidak hanya dari sisi perspektif politik, kita harus melihat juga dari perspektif yang lain, maka nggak bisa lepas konteksnya gitu. Umpamanya ketika Pak BW itu diproses, laporan tanggal 17, tanggal 19 keluar seprindik, tanggal 22 langsung ditangkap. Tidak ada proses apa-apa, langsung ditangkap. Jadi begitu cepat, satu minggu itu sudah jadi itu perkara. Bukankah keberatan Bapak tadi justru kalau deponoring ini membenarkan polisi tukang rekayasa? Bukan lembaga yang dilecehkan. Masyarakat pencari keadilan akan menjadi bingung, karena begitu polisi mulai menangani sebuah perkara, stigmatisasi rekayasa ataupun kriminalisasi perkara, ini akan mengemukah kembali. Artinya konteks kriminalisasi tadi justru harus diabaikan? Bukan diabaikan, memang tidak kriminalisasi, karena memang perkara pidana terjadi. Nah, oleh karena baik polisi, baik jaksa, baik KPK, itu kan lembaga pendekat hukum yang harus kita jaga marwahnya di depan masyarakat. Pencari keadilan, ini yang sangat kita prihatinkan, karena kalau ini terjadi, kita tidak bisa bayangkan, setiap hari orang lapor ke Presiden, ada anaknya di perkosa, ada rumahnya di malingin, karena begitu Presiden panggil, jaksa agung, panggil ke Polri. Selesai, Ibu Rusut. Selesai, cerita itu. Tidak begitu, Pak. Ini kan menyangkut lembaga negara, komisioner KPK. Jadi konteks kepentingan umumnya lebih besar tadi? Kepentingan umumnya, ada aspek kepentingan umumnya. Bahkan ada dua lembaga negara sebenarnya yang ikut, cawe-cawe dalam persoalan ini, Komnas HAM dan Ombudsman. Komnas HAM dan Ombudsman ini sudah ada rekomendasi mengenai kasusnya BW, ya dari awal mereka itu merekomendasikan supaya ini ditutup. Mungkin saya punya pendapat begini. Bagaimana, Pak? Ombudsman dan Komnas HAM. Biarlah mereka diminta sebagai ahli ataupun mendapat keterangan di depan persidangan, supaya ada sebuah kebenaran material yang bisa dibuktikan oleh hakim. Artinya sidangnya tetap dibiarkan. Berjalan, karena sistem pelanjang pidana. Dia lembaga negara sendiri, Pak. Dia lembaga negara sendiri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kemudian pengaduan BW dan pengaduan AS itu diproses. Atau pengaduan NP itu diproses. Dan hasilnya adalah rekomendasi. Sebagai contoh, Pak Manya. Salah satu rekomendasinya, Ombudsman itu meminta Presiden, memintahkan Kapolri untuk memproses dua perwira yang menangkap BW, Pak Manya. Seperti itu. Artinya ada, memang ada sesuatu yang ada, konteks itu memang ada, gitu kalau menurut saya. Oke. Pak Maman, sebagai mitra kerja kepolisian dan kejaksaan sekaligus, apakah Anda melihat bahwa di sini ada deal-deal politik, saya tidak melihat dalam konteks kesana ya, tetapi saya murni dalam rangka penegakan hukum. Jadi saya melihat bahwa kedudukan semua lembaga-lembaga penegak hukum itu sejajar dan tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan sesuatu karena orang per orang, kemudian menjadikan lembaga ini menjadi tersandra. Itu yang tidak boleh, siapapun pasti kita sependapat dengan itu. Tidak boleh orang karena kepentingan orang per orang, kemudian harus menyandra kepentingan dan marwah daripada lembaga negara. Bukankah deponering ini kemudian menghilangkan sandra itu? Ya, itulah yang saya maksudkan. Jadi kenapa ini menjadi kemudian terjadi? Karena tiba-tiba pada saat Presiden memanggil Jaksa Agung dan Kapolri, itu tiba-tiba semua kebijakan itu berubah. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini tidak pada tempatnya kalau kemudian nanti pada setiap saat kemudian Presiden harus campur dalam kalau memang ini ternyata ada. Dan itu merusak. Apalagi ini seperti kepolisian, kejaksaan adalah institusi dibawa Presiden. Tetapi jangan lupa, polisi dan Jaksa itu adalah menjalankan kekuasaan kehakiman walaupun dia berada di pemerintahan. Itu sistem hukum kita. Demikian pula, beda halnya dengan KPK. Nah, coba cari landasan filosofinya di dalam undang-undang KPK kita, apakah dia melaksanakan kekuasaan kehakiman atau tidak? Itu belum tergambar, itu belum harus kita kaji. Tetapi kalau dalam kepolisian dan kejaksaan, itu sudah, itu tercantum. Salah satu, enggak, ini dalam filosofi yang itu tidak tercantum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, oleh karena itu kita berharap betul, tetapi tidak perlu lagi kita perdebatkan soal bagaimana kedudukan masing-masing lembaga penegak hukum. Saya tidak mau mempersoalkan itu lagi. Saya hanya ingin melihat bahwa penegakan hukum, kita butuh semua lembaga. Lembaga tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan orang dan siapapun dia. Kalau itu dilakukan, maka runtuhlah Republik ini. Nah, oleh karena itu kita butuh KPK dalam rangka memberi penguatan kepada kepolisian dan kejaksaan. Begitu juga kejaksaan kita dan kepolisian, kita berharap memberi support yang besar kepada KPK, sehingga kemudian seluruh upaya-upaya penegakan hukum, baik di tindak pidana umum maupun di tindak pidana khusus itu, bisa bekerja secara maksimal. Kalau ini kita lakukan, maka kemudian kita berkonstitusi bahwa memang Indonesia ini adalah negara hukum. Yang masalah kalau sekarang kesannya ini menjadi negara kekuasaan. Jadi akhirnya kita tidak tahu ini larinya kemana. Nah, oleh karena itu, ada lembaga kekuasaan pelaksana kekuasaan kehakiman itu yang paling tinggi di negara. Kita ada mahkamah agung, ada lembaga peradilan. Nah, oleh karena itu kita serahkan. Harusnya menurut saya, menurut saya, harusnya kalau kemudian Pak Abraham Samad dengan segala hormat, beliau teman saya, senior saya di Makassar, begitu juga dengan Pak Bama Wijayanto, saya hormati, saya kagumi. Tetapi karena ini adalah sebuah proses hukum, ya dengan, kan tidak ada masalah untuk, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Hemahua tadi, beliau luar biasa, menyarankan kepada kasus Pak Bibit Chandra dulu untuk kemudian diteruskan, itu juga bisa diperlakukan hal yang sama. Kalau memang tindak pidanai, tindak pidanai, apa namanya, tindak pidananya ada. Nah, yang berkaca terhadap kasus kayak seperti Pak Abraham Samad, itu menyangkut pemalsuan, apa itu? Dokumen. Dokumen. Itu sudah bisa ditunjukkan fakta-faktanya, bahwa memang terjadi. Artinya walaupun belum bisa dikatakan bahwa itu salah atau benar, tetapi fakta-fakta yang diajukan oleh penyidik, itu bisa membukakan mata dan telinga kita untuk mendengar bahwa fakta dan apa namanya itu, perbuatan itu terjadi. Nah, kalau kemudian fakta-fakta yang seperti itu kemudian dikesampingkan dalam pengertian, ini karena untuk kepentingan umum, menjadi pertanyaan, memang undang-undang kita rancu. Masalahnya kepentingan umum di dalam undang-undang pokok kejaksaan itu tidak dielaborasi sedemikian rupanya, di mana dimaksudkan dengan kepentingan umum? Sehingga menjadi hak priorogatif pada kejaksaan untuk memutuskannya. Bukan hak priorogatif, kejaksaan agung tidak punya hak priorogatif, yang punya hak priorogatif itu hanya presiden. Nah, oleh karena itu menurut saya itulah kelemahan dan itu mungkin yang dilakukan oleh teman-teman dari lembaga pengacara sespim apa itu yang akan melakukan gugatan judicial review ke mahkamah. Gini, saya sedikit Pak. Saya kira persoalannya buka. Tadi saya juga terlalu jauh kalau menyebut ada permainan kekuasaan dan sebagainya. Karena deponering juga itu tadi, saya katakan dia bagian dari sistem hukum kita juga, sistem hukum pidana kita juga. Persoalannya kan yang menjadi pertanyaan adalah soal debat mengenai kriteria kepentingan umum. Itu kan sebenarnya, iya kan? Karena itu kalau menurut saya harus dicari akar masalahnya ke belakang. Kenapa BW dan AS bisa dituntut di tengah-tengah, BW mencoba mencari satu solusi dengan mengajukan ke mahkamah konstitusi, pinta supaya mahkamah konstitusi pasal yang ada di dalam undang-undang KPK supaya ditafsirkan, sepanjang komisioner itu tidak melakukan kejahatan berat seperti korupsi, pembunuhan, dan yang berat-berat, maka sementara dia tidak bisa dituntut. Itu sebenarnya salah satu solusi persoalan ini. Kan ini timbulnya dari itu juga. Artinya, tuntutan terhadap Abraham Samad dan BW itu tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaannya sebagai komisioner. Walaupun dia sudah sekarang tidak menjabat lagi. Betul. Tidak menjabat lagi. Artinya lebih pada kasusnya. Ini kan kita ngomong penghentian kasusnya. Deponering itu pasti tujuannya supaya kemudian hingar-bingar antar lembaga ini tidak terjadi. Kenapa kemudian sekarang justru yang terjadi sebaliknya? Malah kemudian antara kepolisian dan KPK dengan kekejaksaan justru yang bisa dipisahkan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pertama, seperti kata Parman tadi, kasus hukum ya tetap diselayakan melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAB dan undang-undang tertentu. Sehingga dan begitu, maka kasus Abraham Samad 2007, kenapa nanti 2015 baru? Berarti ada kelemahan dari kepolisian. Kasus Bambang Widianto 2010 dan itu sudah diselayakan mereka yang terlibat kasus Pilkada Kota Waring Timur itu. Eh, Kota Waring Barat. Kenapa Bambang Widianto kalau memang terlibat, kenapa tidak diselayakan atau dipanggil saksi atau apa pada waktu itu? Berarti kan ada kelemahan di proses teman-teman di kepolisian. Nah, oleh karena itulah maka dengan persoalan yang mengaget kelemahan-kelemahan itu maka kemudian orang mencari apa motif. Berarti benar Pak Dullah menganggap bahwa pemberian depo nerik ini pembenaran kepolisian mencari-cari permasalahan kepada AS dan BW dulu? Tapi kejaksaan juga keliru. Ketika proses P16, P17, P18, P19 itu. Itu kan kejaksaan punya tanggung jawab untuk mensupervisi penyidik. Kelemahan-kelemahan. Seharusnya itu. Karena itu selalu saya katakan kenapa tidak SKP 2? Kenapa diponeri? Di situ juga kelemahan kejaksaan. Pak Ketua, Pak Ketua. Yang Pak Adulah kemohonan kelemahan. Dalam hukum pidana kita itu mengenal dengan pasal daluarsa. Jadi kalau sebuah perbuatan pidana dalam tenggang waktu masih belum daluarsa, ya tidak diatur macam-macam. Tapi memang tetap bisa disidik dan dituntut. Kalau toh itu dianggap oleh kelemahan, tidak juga saya kira. Karena memang berbagai kasus, berbagai perkara yang maju kan banyak. Nah sekarang tinggal dilihat. Apakah perkara yang dipersangkakan tersebut yang taruh lah kemarin lale untuk diungkap dan sebagainya, daluarsa belum. Nah itulah salah satu alat ukur di dalam nanti berperkara di persediaan. Bukan berarti ketika dicari-cari setelah lima tahun dibangkitkan kembali itu karena ada keinginan tertentu? Saya kira tidak seperti itu juga. Kalau Pak Fonso bilang begitu, kasus Bambu Injuanto kalau belum pernah disidangkan kasus Kota Yang Barat, saya terima pendapat Pak Fonso. Tapi ini sudah disidangkan dan ditayangkan di LC. Artinya sudah dianggap selesai. Artinya itu semua tahu. Semua tahu. Terus kenapa polisi tidak memprosesnya waktu itu, 2010 itu. Dan beliau ikut seleksi pimpinan KPK. Tidak lolos. Baru kemudian ada kasus BG. Baru kemudian itu rame. Itu problemnya. Di dalam kasus persidangan Kota Yang Barat memang di dalam faktor persidangan ada seperti itu. Jadi kalau memang tidak cukup unsur nantinya atau memang pasalnya jauh-jauh hari jaksa sudah P18, P17 bolak-balik-bolak-balik sampai bosan orang yang nyidik akhirnya dihentikan penyidikannya. Dan dalam kasus ini sampai P21 masih terus? P21 artinya bahwa unsur parkaranya terpenuhi secara hukum. Dan patut untuk diajukan. Dan jaksa sudah P21. Kecuali saya sependapat kembali ya Pak Abdullah kalau memang jaksa tidak P21. Karena sebenarnya dalam kriminal jaksi sistem ini polisi, jaksa, dan hakim itu ke satu rangkaian kegiatan yang tidak menarik. Kalau kemudian kalau kemudian ternyata upaya korban ini dalam kasus novel ini ternyata nanti dilakukan upaya pra-peradilan yang dilakukan dan ternyata dimenangkan lagi ada lagi perluasan kewenangan yang diberikan oleh pengadilan saya tidak tahu seperti apa ini sistem hukum kita. Nah oleh karena itu supaya jangan sebenarnya sistem hukum kita ini sudah bagus Pak. Masalahnya dalam tahap pelaksanaan lah semua kita memberi interpretasi sesuka-suka kita. Ini yang kacau di Republik ini disitu. Nah oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian gugatan pra-peradilan dari korban dari Pak Novel itu kemudian dimenangkan di pengadilan dan memerintahkan untuk segera padahal kasusnya sudah ada luar sah. Ini kan luar biasa. Bagaimana caranya ini? Pengadilan memerintahkan untuk segera menilai-minai padahal kasusnya sudah ada luar sah. Baik. Nah jadi akhirnya kemudian membuat sistem hukum kita menjadi kacau. Ada satu hal dari awal saya selalu diskusi dengan Pak Abdullah saya memimpikan Republik ini satu sebenarnya yang salah dalam posisi selama ini baik KPK kepolisian dan kejaksaan adalah komunikasi. Ini harus kita akui faktanya. Oleh karena itu saya berharap betul seluruh komisioner KPK pimpinan Polri pimpinan kejaksaan termasuk pimpinan mahkamah agung harus bersinergi dan selalu membangun sebuah komunikasi yang sinergis dan bagaimana untuk menegakkan sistem hukum kita yang benar. Itu yang tidak terjadi selama ini karena menimbulkan ego masing-masing untuk menampilkan Ego sektoral padahal saya bilang di hadapan manapun saya selalu bilang kalau kita berharap KPK bisa membersihkan Republik ini dari tindak pidana korupsi sampai kiamat tidak akan mungkin mampu kalau KPK sendiri harus dibantu oleh oleh karena itu Polri juga harus diberdaya karena kelahiran KPK itu kan itu dalam rangka memberdayakan sebagai trigger mekanisme nah oleh karena itu juga kepolisian harus membuka diri untuk itu bisa bersama-sama dan mungkin pula kejaksaan dan mahkamah agung itu cuma cara itu yang bisa kita lakukan ya menarik sistem hukum kita sudah benar tapi penerapannya justru yang salah ini yang bikin pusing adalah yang menerapkan itu adalah lembaga-lembaga hukum kita skor kita sirang kembali terima kasih terima kasih